Intro Bismillahirrohmanirrohim Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Mari bersolawat sahabat Tak bosan-bosan aku mengajak Bunda dan teman-teman semuanya Untuk bersolawat Semoga kita senantiasa Mendapatkan keberkahan dari Sang Hairu Razikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Emi Yulianti Alhamdulillah Aku masih bisa sharing dengan bunda Dan teman-teman semuanya Video kali ini berbeda dari video Kemarin ya bun Jadi video kali ini aku ingin mencoba Untuk budgeting Bismillahirrohmanirrohim Aku mau belajar budgeting Di tahun 2023 Semoga berhasil Karena di tahun 2022 Aku gagal dalam budgeting Karena kegagalan aku dalam budgeting Sehingga banyak kewajiban Yang harus kami bayarkan Bismillah Resolusi tahun 2023 Buat bunda-bunda Dan juga teman-teman Apa aja Boleh sharing-sharing di kolom komentar Kalau aku Resolusi di tahun 2023 Tentunya Yang pastinya Kita harus panjang umur dulu Kemudian sehat Jasmani dan rohani Baru kemudian Kita juga berharap Keluarga kita bahagia Tanpa kekurangan Suatu apapun Amin Nah yang pastinya Karena aku juga Sudah Merintis Youtube Dari 2 tahun yang lalu Aku ingin Di tahun 2023 Segera mencapai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang Segera Dimonetisasi Dan mendapatkan Penghasilan Jadi disini Buat bunda-bunda Dan teman-teman semuanya Yang sama Seperti aku Belum mencapai 1000 subscriber 4000 jam tayang Dan belum dimonetisasi Bahkan Belum gajian Kita sama-sama yuk Berdoa Semoga di tahun 2023 Kita sukses Berjamaah Amin Amin Yarobal Alamin Yang pastinya Kita berharap Nge-youtube Itu mendapatkan Penghasilan Agar kita juga Bisa stabil Untuk kebutuhan Dan kewajiban kita Bisa terpenuhi Tercukupi Semuanya Amin Amin Yarobal Alamin Semoga di tahun 2023 Lebih baik Dari tahun-tahun Sebelumnya Amin Amin Yarobal Alamin Kita Keluarga Bisa sehat Tanjang umur Kemudian Memiliki anak-anak Yang solih-solihah Beruntung Dunia akhirat Dan rejeki Yang berkah Barokah Melimpah Ruah Amin Buat bunda-bunda Dan teman-teman Semuanya Terima kasih ya Atas supportnya Yang sudah mengklik Selalu channel aku Menonton channel aku Sampai selesai Memberi dukungan Dengan cara subscribe Like, comment, share Dan juga Menyalakan lonceng Notifikasi Semoga Kebaikan bunda Dan teman-teman Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Yarobal Alamin Dan buat teman-teman Yang baru saja Menemukan channel aku Mengklik channel aku Mohon dukungannya Dengan cara Tonton Subscribe Like Comment Share Dan menyalakan lonceng Notifikasi Perkenalkan Aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak Yang 2 atau si kembar Sudah berada Di surganya Allah Aku berasal dari Wonosobo Jawa Tengah Bunda-bunda Dan teman-teman Semuanya Boleh sharing Dari mana aja nih Kota mana aja Yuk tulis-tulis Di kolom komentar Mohon maaf Apabila tulisan aku ini Tidak terlihat Ya bunda Yang penting Suara aku terdengar Ya bunda Nah disini Aku mau mulai budgeting Bismillahirrohmanirrohim Jadi Untuk penghasilan aku Atau suami Itu tidak tetap Ya bunda Pak suami Hanyalah seorang Jasa konveksi Kami menerima jasa Disini Gajiannya tiap minggu Nah apa saja sih Yang aku ingin budgetingkan Nah disini Aku jelaskan Bahwa budgeting aku ini Murni Untuk Kebutuhan rumah tangga Ya bunda Untuk kebutuhan Usaha itu Berbeda lagi Nah kewajiban yang pertama Yang harus kami bayarkan Adalah kewajiban suami Sebesar 3.200.000 Setiap bulannya Dibagi 4 Jadi setiap minggunya Harus mengumpulkan 800.000 Kemudian Kewajiban istri 1.500.000 Setiap minggunya 375.000 Kemudian Untuk listrik 150.000 Setiap minggunya Harus mengumpulkan 37.500 Kemudian Untuk BBJS Kami menggunakan BBJS nomor 3 Untuk 6 orang 220.000 Dibagi 4 55.000 Setiap minggunya Air pump Atau pansimas 50.000 1 bulan Jadi 1 minggu 12.500.000 Kemudian Untuk pendidikan Ada 3 anak Yang masih dalam pendidikan Yaitu Anak pertama kuliah Anak kedua SMA Anak ketiga SMP Disini Kami anggarkan 500.000 Jadi setiap minggunya 125.000 Total Untuk wajiban 5.620.000 Bulanannya Kemudian Untuk minggunya Kita bagi 4 1 minggu 1.405.000 Nah ini untuk wajiban Kemudian Untuk kebutuhan Apa saja Sebentar ya Aku mau sharing-sharing dulu Buat bunda-bunda Mohon maaf Ini real Tentang keluarga kami Jadi untuk kebutuhan Dan kewajiban Tiap keluarga Pastinya berbeda-beda Ya bunda Jangan disamakan Jangan di Apa ya Pokoknya Ambil sisi baiknya Dan buang Sisi buruknya Nah Untuk kebutuhan kami Ini ada untuk Istri dan 2 anak Disini Maksudnya adalah Untuk istri itu Untuk makan bersama Dan 2 anak itu Untuk anak ketiga Yang SMP Jakak cinta Uang jajannya Kemudian Untuk baby Rafan Yang masih bayi Untuk diapel Susu Dan juga makannya Disini Untuk Beras 300 ribu Dibagi 4 75 ribu Satu minggu Anak pertama Yang masih kuliah Jadi Untuk kosnya Dia 500 ribu Kemudian Untuk makan Dan jajannya 1 bulan 1 juta 500 Jadi total 2 juta Setiap bulan Dibagi 4 Setiap minggunya 500 ribu Anak kedua 400 ribu Dibagi 4 100 ribu Tiap minggunya Kemudian Wifi 100 ribu Dibagi 4 25 ribu Per minggunya Belanja bulanan Nah disini Untuk belanja bulanan Pak suami mengelola Untuk sabun Sampo Odol Kemudian Pencuci piring Sikat Setiap minggunya 50 ribu Kemudian Untuk gas Dan galon Galon Pak suami menggunakan Galon Merek Aqua Setiap 2 hari Sekali Menghabiskan 1 galon Jadi untuk 1 bulannya 300 ribu Untuk gas Setiap minggunya 1 tabung Jadi Untuk gas Dan galon 400 ribu Setiap minggu 100 ribu Untuk BBM Ini untuk Motor ya bunda 800 ribu Dibagi 4 Setiap minggunya 200 ribu Total untuk Kebutuhan 8 juta 200 ribu Dibagi 4 Sama dengan 2 juta 50 ribu Perminggunya Jadi Total kewajiban Dan juga Kebutuhan 13 juta 820 ribu Dibagi 4 Artinya Satu minggunya 3 juta 455 ribu Jadi Jadi disini Aku hanya ingin Memegang Atau menganggarkan Uang yang 1 juta Satu minggu Disini Aku gunakan 100 ribu Untuk Jajan Kakak cinta Kemudian Untuk Hari Senin Sampai hari Minggu Aku anggarkan 100 ribu Kemudian Untuk Pempes Atau diapes Serta Susu Dan makannya Baby Ravan Satu minggunya 200 ribu Untuk Harianya 100 ribu Ini Bukan hanya Untuk Lauk Dan juga Sayur Ya bunda Tapi ada Minyak Bumbu Tepung Terigu Dan lain-lain Nah disini Untuk Sedekah Kemudian Tabungan Dana Darurat Kemudian Dana Jaga-jaga Tidak Aku anggarkan Ya bunda Karena Pendapatan Ini Tidak Tetap Jadi Nanti Menyesuaikan Aja Kalau Ada Lebihnya Baru Kita Anggarkan Kesitu Tapi Yang Pastinya Namanya Manusia Pasti Ada Sedekah Dan juga Dana Jaga-jaga Ya bunda Cuma Tidak Aku Tuliskan Disini Jadi Yang Disini Yang Aku Share Ke Bunda Dan Teman-teman Semuanya Ya Kewajiban Dan Kebutuhan Yang Biasa Kami Lakukan Nah Semoga Video Aku Ini Bisa Menginspirasi Dan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Aku Bisa Berhasil Seperti Bunda Dan Teman-teman Semuanya Memiliki Beberapa Challenge Menabung Aku Juga Juga Sudah Pernah Mencoba Untuk Beberapa Challenge Seperti Challenge Kalender Kemudian Uang Receh Kemudian 100 Amplop Nah Yang Sedang Aku Jalani Ini Adalah Challenge 100 Amplop Tapi Bukan Berarti 100 Amplop Ini Aku Isi Nominalnya Sesuai Dengan Angka Aku Mengisinya Sesuai Dengan Kemampuan Seperti 1000 2000 5000 2000 2000 2000 Terima Kasih Video Aku Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya